Ya Jom, Magis Manager versi 26.4 sudah di rilis Jom. Sekarang waktunya tutorial install atau update Magis Manager versi terbaru Jom. Oke Jom, balik lagi sama gue Bang Ojan, channel yang selalu bikin HP subscribernya error, break, bahkan mati total Jom. Nah ya, topik hari ini adalah Magis Manager versi 26.4 Jom. Nah di versi yang sebelumnya, gue itu sempat ngelamin error bahkan mentok di fastboot Jom. Gara-gara Magis Manager versi 26.3. Ya mungkin di versi 26.4 ini ada beberapa perbaikan yang menyebabkan break di beberapa device. Ya terutama device OnePlus dan device Xiaomi. Nah di versi terbaru juga, kalian bisa buka aplikasi mobile banking terutama Brimo versi terbaru Jom. Tapi untuk fitur, itu gak ada yang ditambahkan dan gak ada yang dihilangkan Jom. Tampilan dan settingan Magis Manager itu masih sama aja kayak Magis Manager versi sebelumnya. Jadi kalian gak akan kesulitan buat setting Magis Manager Jom. Nah buat modu Magis yang bisa di install di Magis Manager terbaru ini, ya mungkin hampir semua modu Magis yang pake template Magis sebelumnya itu bisa di install Jom. Jadi gak ada kendala pemasangan modu Magis. So sekarang langsung aja kita install Magis Manager versi terbaru. Nah disini gue punya 3 cara buat install Magis Manager versi 26.4. Nah untuk cara yang pertama, update Magis Manager. Nah cara yang pertama ini khusus buat kalian yang emang udah pasang Magis Manager, tapi masih menggunakan versi sebelumnya. Ya contohnya versi 24, atau mungkin versi 25, atau 26.3 Jom. Oke, untuk step yang pertama, kita buka aplikasi Magis Manager. Disini Magis Manager yang terpasang yaitu versi 24.1 Jom. Dan untuk modu Magis yang terpasang, disini ada 2, modu Magis Thermal Mode dan modu Magis Render Angel. Nah kita pergi ke home, kemudian kita update dulu aplikasi Magis Manager-nya ke versi terbaru. Nah kita install seperti biasa, seperti kita memasang aplikasi pada umumnya. Nah kita install sampai selesai. Kalau misalnya sudah selesai, di atasnya itu ada notifikasi, kita klik aja. Kemudian kita update binarinya dengan menekan update yang ada di bagian atas. Nah disini kan gak ada pilihan ya, cuma ada satu aja. Nah jadi yang satu itu kita centang, kemudian klik next. Nah selanjutnya, kita pilih yang bawah Jom. Disini kan ada 2 pilihan. Nah kita pilih yang bawah, kemudian kita klik update. Nah tunggu proses instalasi selesai. Kalau misalnya sudah selesai, sekarang kita banting HP-nya Jom. Kalau misalkan HP Android kalian tiba-tiba masuk ke custom recovery, kalian cukup centang aja, kemudian geser ke kanan Jom. Nah disini kalian restart HP Android-nya lewat custom recovery. Oke disini HP-nya sudah nyala. Dan disaat kalian menekan aplikasi Magisk Manager, kalian sudah menggunakan Magisk Manager versi terbaru yaitu versi 26.4. Untuk modus Magisk yang sudah kalian susun itu gak akan hilang. Jadi modus Magisk masih tetap terpasang. Kalian gak perlu pasang ulang. Oke untuk step yang kedua, disini HP Android-nya belum diroot sama sekali. Jadi hanya unlock buat loader dan sudah terpasang custom recovery. Nah kalian buka aja aplikasi Chrome, kemudian ketik Magisk Manager, kemudian kalian akses aja situs GitHub dari Magisk Manager. Nah disini kan ada aplikasinya. Nah kalian download aja sampai selesai. Oke kalau misalkan download aplikasi Magisk Manager-nya sudah selesai. Sekarang kalian restart HP Android-nya ke custom recovery. Kalian tekan aja power, kemudian pilih restart dan tahan volume atas. Nah kalau misalkan HP Android-nya belum terpasang custom recovery, untuk videonya ada di kolom deskripsi Zoom. Jadi untuk memasang custom recovery buat semua brand itu sama aja. Nah disini sudah masuk ke custom recovery. Nah untuk step yang selanjutnya, disini kita pilih aja install. Selanjutnya kita cari aplikasi Magisk Manager yang sudah kita download tadi. Kalau misalkan custom recovery yang ada di HP Android kalian itu nggak mendukung install file APK. Kalian bisa rename menjadi zip. Jadi magisk.apk itu diganti menjadi magisk.jip. Nah disini kalian tunggu proses pemasangan sampai selesai. Selanjutnya kalian pilih webcase dan dalvik yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya geser ke kanan. Dan restart HP Android-nya Zoom. Nah tunggu sampai menyala. Nanti di saat HP Android kalian menyala dan ada di menu home. Nanti ada aplikasi Magisk Manager yang sepotong. Nah kalian klik aja. Kemudian pilih OK. Nah tunggu proses download aplikasi sampai selesai. Nanti aplikasi Magisk Manager bakalan berubah menjadi hijau. Nah disini kalian klik aja. Kalau misalkan muncul penyiapan kayak gini. Disini kalian klik aja OK. Kemudian kalian pilih yang tengah. Selanjutnya kalian pilih Next. Dan tunggu proses sampai selesai. Oke kalau misalkan sudah selesai. Sekarang kalian boleh banting HP-nya Zoom. Nah disaat HP Android kalian menyala. Dan kalian buka aplikasi Magisk Manager. Disini sudah menggunakan versi terbaru. Yaitu versi 26.4. Oke untuk step yang ketiga atau yang terakhir. Yaitu update Magisk Manager lewat patch bot. Ya mungkin cara yang satu ini sedikit ribet dan butuh kesabaran Zoom. Nah yang kalian butuhkan adalah file bot original yang ada di OS HP Android kalian. Jadi di setiap OS itu ada file bot originalnya. Nah file bot ini harus kalian keluarkan. Disini sudah Bang Ojan keluarin. Sudah Bang Ojan ekstrak. Nah selanjutnya file bot itu harus kalian pindahkan ke HP Android. Jadi kalian koneksikan HP Android kalian ke komputer. Kemudian ubah USB-nya menjadi transfer file. Nah selanjutnya kalian copy aja. Dan taruh di memori internal di luar folder. Jadi biar nggak susah nyarinya. Sebenarnya sih pakai HP Android sama OTG juga itu bisa. Cuma lebih ke ribet sih Zoom. Lebih simpelnya sih emang menggunakan komputer. Oke sudah berhasil dipindahkan file-nya. Nah selanjutnya di HP Android kalian itu sudah terpasang aplikasi Magisk Manager. Kalian buka. Kemudian kalian klik aja yang atas. Nah selanjutnya kalian klik aja next. Dan pilih yang atas Zoom. Nah kalian cari file bot yang sudah kalian pindahkan tadi. Yang ada di memori internal di luar folder. Kemudian kita klik let's go. Nah tunggu proses patch sampai selesai. Nah filenya itu ada di folder download. Jadi kalian buka folder download yang ada di HP Android. Nah ini filenya. Nah disini harus kita pindahkan ke komputer. Nah kita simpan di folder mana aja yang mudah dicari. Nah file bot ini bisa kalian install menggunakan aplikasi bajigur. Atau mungkin menggunakan aplikasi yang bisa di jalanin di HP Android seperti CMD. Tapi si file botnya itu harus berukuran 65 MB ke bawah. Kalau misalkan 65 MB ke atas tetap harus menggunakan komputer. Nah untuk step yang selanjutnya. Kalian restart HP Android kalian ke mode fastbot. Dengan menekan tombol power dan volume bawah. Nah di komputer kalian buka CMD. Kebetulan disini bahwa aja menggunakan platform tools. Soalnya platform tools itu lebih lengkap dibanding HDB fastbot. Nah kalian buka CMD seperti biasa. Kemudian cari file yang sudah kalian patch tadi. Maksudnya file bot yang sudah kalian patch tadi. Nah ini filenya udah ketemu. Selanjutnya kita cek drivernya. Dengan mengetik fastbot spasi device. Kemudian tekan enter. Nah disini fastbot sudah terdeteksi. Selanjutnya kita ketik fastbot spasi flash spasi bot. Kemudian kita geser filenya. Nah kita install sampai selesai. Kalau misalkan sudah selesai. Sekarang kalian ketik aja fastbot reboot. Kemudian tekan enter. Nanti HP Android kalian bakalan otomatis nge restart zoom. Nah disaat HP Android kalian menyala. Dan kalian buka aplikasi Magisk Manager. HP Android kalian sudah menjalankan Magisk Manager terbaru. Yaitu versi 26.4 zoom. Selamat HP Android kalian sudah di root. Oke jadi segitu aja pembahasan Bang Ojan. Tentang Magisk Manager versi 26.4. Ya semoga aja di versi yang sekarang itu gak ada kendala. Untuk insta modu Magisk itu berjalan lancar. Dan bisa buka aplikasi mobile banking zoom. Nah buat kalian yang memasang Magisk Manager versi 26.4. Itu tiba-tiba error atau mengalami masalah. Silahkan kalian komentar aja di bawah. Mulai dari tipe device kalian apa. Terus versi Android nya berapa. Dan masalah yang kalian hadapin itu apaan zoom. Ya siapa tau bisa jadi masukan buat user-user yang lain. Oke. Pak Ojanius pamit. Soalnya channel Ibak. Sampai ketemu di video selanjutnya zoom. Thank you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.